Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali, saya Andrew dari Baratah Online City Loving and Living bisa kembali menyampaikan Anda melalui channel ini Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama kita membayangkan seperti apa wujud atau penampakan dari uang 1 triliun rupiah hmm saya akan membayangkan umpamanya uang 1 t ini kita cairkan ke dalam pecahan 100 ribu rupiah maka kita akan dapatkan 10 juta lembar uang 100 ribu rupiah 10 juta lembar uang seperti ini ya nah 10 juta uang seperti ini kalau kita sambung-sambungkan itu akan seberapa panjang dia kita harus ukur dulu ini berapa panjangnya untuk mempermudah saya pakai satuan sentimeter kita mulai dari 0 dan berakhir di 15,1 cm tidak begitu jelas ya 15,1 cm kita coba jujur untuk tidak ada pembulatan 15,1 cm kita punya sebanyak 10 juta lembar nah kalau 10 juta lembar ini kita susun secara paralel memanjang kita akan dapatkan jumlah 10 juta x 15,1 cm adalah 151 juta cm 151 juta cm masih belum terbayang oke 151 juta cm kita akan bagi kita akan konvers ke meter 1 juta 510 ribu meter masih juga sulit membayangkan karena dalam satuan meter nah sekarang kita coba untuk naik kesatuan kilometer adalah 1510 km jadi apabila uang lembaran 100 ribu rupiah ini kita susun sampai mencapai jarak atau panjang sejauh 1510 km itulah uang 1 triliun rupiah haa anda tahu jarak 1000 km itu dari mana sampai kemana kalau kita buka google map kita bisa lihat jarak 1510 km itu setara dengan jarak pematang siantar di sumatera utara sampai kabupaten waikanan di provinsi lampung jaraknya sejauh kurang lebih 1510 km atau kalau di pulau jawa biar gampang ya hmm itu setara dengan jarak dari pelabuhan merah di banten sampai ke banyu wangi di jawa timur itu jaraknya hanya 1176 km sedangkan uang 1 triliun itu dia akan mencapai jarak 1510 km jadi masih ada selisih 334 km dan ini adalah jarak antara Jakarta pemalang jawa tengah luar biasa ya 1 triliun segitu banyaknya segitu panjangnya kalau anda mencoba memungut satu persatu lembaran-lembaran ini dari pelabuhan merah di banten sampai ke banyu wangi butuh berapa hari dan butuh berapa besar kantong yang anda perlukan untuk menampung lembaran uang ini kira-kira itulah uang 1 triliun rupiah dengan asumsi pecahan 100 ribu rupiah dan kita bisa pergunakan logika yang sama apabila kita menukarkan atau mencairkan uang 1 triliun rupiah dengan pecahan 50 ribu rupiah ini berarti 2 kali lipatnya atau uang 1 triliun itu kita coba cairkan ke dalam pecahan 20 ribu rupiah ini bisa 5 kali lipat dari angka-angka yang sudah kita sebutkan tadi nah demikian pemirsa semoga bisa sama-sama kita bayangkan seberapa banyak uang 1 triliun rupiah itu bila kita tukarkan dengan uang pecahan 100 ribu rupiah terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini terima kasih saya Andrew dari Barata Online City Loving and Living salam sehat semuanya